Pemirsa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kembali berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp2.250.272.000. Uang yang diselamatkan berasal dari kasus dugaan tindak pidana korupsi, dana alokasi khusus bidang sekolah menengah kejuruan pada Dinas Pendidikan Sulawesi Barat. Uang negara sebesar Rp2.250.272.000 berhasil diselamatkan kejaksaan tinggi Sulawesi Barat. Uang tersebut berasal dari kasus dugaan tindak pidana korupsi, dana alokasi khusus fisik bidang sekolah menengah kejuruan pada Dinas Pendidikan Sulawesi Barat tahun 2020. Uang negara yang diselamatkan merupakan hasil potongan dana fisik bidang SMK. Sebanyak 3 persen di masing-masing sekolah. Dari 65 sekolah SMK sesulawesi Barat, 55 sekolah telah menyetorkan uang negara kejaksa penyidik. Masih terdapat 4 sekolah lagi yang hingga kini belum menyetorkan uang negara, dan ada 6 sekolah tidak memasukkan RAB untuk pemotongan 3 persen pada dak fisik SMK. Kerugian negara terkait kasus tindak pidana korupsi, dana dak fisik tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, dimana berhasil kita amankan sementara uang hasil pemotongan untuk dana dak fisik SMK sebesar 2 miliar 250 juta 272 ribu. Ini berasal dari 55 sekolah. Terus, ada 4 sekolah yang belum menyetorkan, dan ada 6 sekolah yang tidak memasukkan dalam RAB. Diketahui dalam kasus dugaan pemotongan dak sebesar 3 persen ini, pihak kejati Sulbar telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius, melaporkan.